This is all I do Nah, gue mau ngajak lo ke tempat yang enak buat jalan-jalan duduk-duduk dan menikmati matahari Yuk, sambil ngobrol-ngobrol Nah, sekarang kita bakal sedikit mana, Ci? Ini jalurnya, udah kayak ice glass, hati-hati mulai nih, Ci Nah, ini walaupun saldunya udah gak turun, tapi masih beku ini, sebenernya sungai nih, tapi jadi es gitu Pokoknya selama saldunya masih minus, pasti belum cair Ya kalo diliat kayaknya ada dimana gitu ya, ini gunung, ini hutan, padahal cuma deket banget, gak sampai lima menit kayak pulau menit dari rumah Emang enaknya disini tuh kayak gini Dan kota tuh paling cuma 10 menit Ini bisa menikmati kota, juga suasana hutan dan gunung sekaligus Terny, nih nih nih, di bedur Terny, nih nih, di bedur duduk yang enak karena kalau matahari terus kita bisa lihat si Gunung Uriken ini yang dulu waktu mau awal-awal musim dingin buat daki nih atasnya masih bersalju terus bakal, nanti kalau udah panas banget kayaknya barunya air jalurnya sekarang udah agak kayak ice glaze gitu jadi licin agak harus hati-hati terus enaknya disini kalau lagi panas tuh orang-orang pasti pada hiking kan, terus pada bawa anjing nah gue nungguin karena gue seneng ngelus-ngelus tadi nemu poodle terus nemu marutaro terus apa tuh shiba inu ya, terus nemu herder, banyak deh itu salah satu cara gue kalau misalnya lagi stress jalan-jalan, liat pemandangan terus nyari-nyari binatang, kucing kalau gak anjing, buat dia lulus-lulus aja soalnya kangen banget sama kucing yang di rumah ngomong-ngomong tentang stress dan cara menikmati hidup disini gue mau ngomongin tentang gimana sih cara beradaptasi dan juga menghadapi perubahan yang kita rasakan disini nah, pertama orang mikir kalau tinggal di neoregia apa sih yang paling susah buat adaptasi paling pertama mikir cuaca kan karena dingin apalagi salju musim dingin disini sangat panjang nah itu bener banget kemarin gue ngerasain musim salju tuh pokoknya paling pertama datang dibandingkan temen-temen gue nih yang sekolah di luar negeri juga kalau di UK pokoknya di negara Eropa lainnya paling pertama keluar salju tuh Norwegia dan paling sering dan juga agak paling panjang waktu pertama sih biasa lah namanya baru ngerasain salju senang banget rasanya main salju terus jalan-jalan hiking gitu tapi lama kelamaan dengan suasana yang gitu-gitu aja kan dingin orang jarang keluar terus event juga makin dikit orang senangnya di rumah dan sama keluarga apalagi musim beliburan kan mulai ngerasain jenuh dan apa ya semacam ada namanya orang katanya disini kayak winter blues gitu jadi kalau suasana winter tuh kayak depresi-depresi ringan gitu makanya banyak yang ada buka konsultasi kan nah kalau buat gue sih sempat ngerasain kayak gitu apalagi kuliah juga waktu itu lagi libur kan gue sih caranya satu ya di rumah banyakin ini aja kayak nonton terus ngobrol sama temen-temen chatting cerita-cerita yang mesti menghangatkan diri karena keluar pun cuma kadang kuat sejam dua jam gitu atau kalau misalnya udah saking stress banget terkurung di dalam bodo amat manjat kemarin kita naik gunung lobstaken kan saljunya banyak banget dan dingin banget tapi yaudahlah hajar tapi ya malah abis itu ngerasanya oh iya seger banget gitu jadi kadang ngikutin orang sini katanya sih gak ada cuaca yang terlalu dingin yang ada tuh pake baju yang salah gitu makanya orang sini tuh mau salju mau hujan mau apa kayak tetep keluar tetep beraktivitas jadi berusaha ngikutin seperti itu itu yang pertama sama adaptasi dingin yang pasti ya siap-siap baju dingin dong kemarin tuh dari Indonesia gak bawa banyak cuma bawa sweater baju-baju panjang karena mikirnya kayaknya kalau beli baju dingin udah paling pas disini ya karena pusatnya gitu semua orang juga pake sehari-hari dan iya sih bener kita asal udah dapet baju yang pas enak sarung tangan semua lengkap kayaknya kalau cuaca dingin enak-enak aja deh asal kita gimana memanagenya aja gitu itu nomor satu tentang cuaca kedua yang harus diadaptasi sih makanan ya banyak yang nanya gimana sih makanan disini kalau pake kita lidah orang Indonesia gak ada enak-enaknya dan ya gitulah kita yang biasa banyak bumbu terus tiba-tiba makan cuma pake garam merica doang kan khas ini terus yang anehnya disini adalah gak ada street food sama sekali kalau misalnya kita jalan kayak ke Perancis atau ke Inggris atau ke daerah-daerah di Eropa lainnya kan banyak nih makanan-makanan yang tinggi jalan biasanya dijual oleh imigran-imigran atau warga setempat gitu yang harganya murah cemilan-cemilan nah kalau disitu gak ada street food sama sekali entah karena budaya kulinernya emang gak berkembang atau karena peraturannya yang semuanya harus serba bersih dan teratur pokoknya kalau makan ya di tempat kayak restoran gitu dan harga yang kayak restoran mahal sama dengan restoran yang biasa aja tuh harganya mirip-mirip karena pajaknya juga gede jadi ya itu pertama-pertama tuh masih biasa lah ya karena masih bawa banyak kita gak bawa banyak bumbu cuma lah masih ada lah bumbu-bumbu Indonesia yang kita nikmatin cuma makin kesini susah banget kan apalagi harganya disini mahal terus makanan-makanan Asia hampir jarang kalau ada pun mahal banget ya cara mengatasinya kalau gue sih berpikirnya ya yaudah sih gue disini kuliah cuma 2 tahun gitu ya anggap aja ini sebagai detox gitu gak sih mengeluarkan racun-racun MSG yang gue di Indonesia makan gila-gilaan gitu segala pedas terus mecin bumbu-bumbu ya sekarang mengurangi dikit walaupun tetap pake lah siapa sih yang bisa ngilangin gitu susah banget gue cuma yang mikirnya sekarang disini makanan sehat tersedia bahan-bahan kalau apa aja sebenernya ada walaupun agak mahal jadi ya sabar-sabar aja nanti juga ada waktunya bisa makan lagi terus untungnya gue termasuk orang yang gak harus makan nasi yang makan apa aja bisa lah yang asal lumayan terpenuhi gitu dan sekarang akhirnya jadi mulai ngikutin kayak makan orang sini makan orang sini itu gak jarang berat kan kalau pagi paling buah atau susu bahkan kopi doang gitu kalau siang temen-temen gue tuh biasanya cuma bawa sandwich biasanya roti sama polek polek tuh isian roti mau coklat mau keju mau salmon apapun atau ham gitu baru dia makan berat ketika kayak pulang dari sekolah atau kuliah kayak jam 6 sore itu baru makan berat dan makan beratnya pun ya segitu-segitu aja deh dulu tuh sempet kuliah kalau siang bawa yang agak berat kayak mie tapi lama-lama kayaknya susah deh terus yaudah males gitu jadi sekarang terbiasa makan roti dan ternyata kuat-kuat aja kok gitu jadi tergantung kita gimana mindsetnya sih kalau orang ada yang aduh gak bisa hidup tanpa makanan Indonesia ya mikirnya kita udah seumur hidup makan Indonesia sekarang cobain deh makan-makan yang baru gitu dan masih bisa sih karena ada banyak makanan Thailand juga bumbu Thailand ya dimodifikasi bagaimana cara supaya bisa mirip-mirip rasa masakan kita gitu gue aja nih pakai spageti karena spageti tuh paling murah disini lama-lama gue pakai bumbunya bumbu mie Jawa gitu jadi kreatif lah yang ketiga masalah sosialisasi ngerasain banget sih disini mungkin beda sama kayak di orang yang kalau kuliah di UK atau di Belanda gitu mahasiswa Indonesia tuh bisa ratusan bahkan ribuan bahkan temen gue tuh yang kuliah di Belanda bilang gue makin kesini bahasa Inggris gue kayaknya malah makin nurun deh karena gaulnya sama orang-orang Indonesia lagi kuliah sama orang Indonesia lagi kerja kelompok sama orang Indonesia lagi jajinya ngomong bahasa Indonesia mulu kan nah kalau gue disini tuh sekarang nih orang Indonesia yang kuliah disini cuma berdua komunitas Indonesia pun yang tinggal adalah beberapa tapi ga banyak dan karena mereka rata-rata kerja kumpul pun sangat jarang jadi buat kamu orang Indonesia terutama yang ekstrovert banget nih yang kemana-mana ketemu orang gitu yang seneng nongkrong disini mungkin kebiasaan itu bakal sedikit berkurang karena ya emang rata-rata orang disini diem terus senengnya kumpul sama ya kalau udah punya keluarga sama udah punya temen sendiri ya udah sama itu aja bahkan gue sama temen kuliah sendiri pun istilahnya deket tapi ya udah aja gitu karena ya emang tipikalnya kayak gitu terus gimana sih cara ngatasinnya pertama sih ya ekspektasi dulu harus direndahin dulu awal-awal kayaknya ngeliat orang kan dulu kuliah di luar negeri kumpul sana kumpul sini ini party kalau disini kalau disini gue pikir ya dua tahun ini justru gue pake kesempatan untuk kayak tenang gitu gak sih hidup tenang karena gue dulu di Jakarta apalagi kerja gue hartawan kesana kesini ketemu orang mulu kadang capek kan terus istilahnya dunianya ribut banget kan dimana-mana orang gitu di Indonesia yaudah sekarang nikmati hidup untuk bener-bener menikmati apa yang ada di alam gitu untuk jalan-jalan nikmati suasana kota terus hidup sehat juga kayak gitu terus kedua kalau gue sih kayak di kampus walaupun temen gue orangnya gitu gitu ya biasa aja gitu tapi mereka baik kok sebenernya gak yang curiga atau gimana cuma emang mereka tipikalnya gak yang langsung best friend gitu cuma kalau mereka ada kayak kumpul atau ada sosialisasi ada pesta gue pasti dateng gue gak pernah nih gak dateng karena gue pikir ya kapan lagi sih ada waktu untuk kumpul sama temen-temen terus kalau makan siang gitu saling bareng aja gitu nah gue tuh ngerasa kadang dulu karena kumpulnya tuh berkelompok kayak Norugia sama Norugia aja Afrika sama Afrika aja nah gue orang Indonesia sendiri sama siapa ya dulu pernah gue saking sendirinya akhirnya gue kayak di perpustakaan sendiri aja nungguin sampai waktu kelas berakhir tapi gue pikir-pikir ya kalau gini mah kapan gue punya temennya akhirnya gue kayak cuek aja kumpul sama siapa sekarang gue lebih sering kumpul sama temen Norugia karena gak tau ya dari kelompok sering sama temen-temen itu akhirnya jadi kumpul terus kalau ada musik temen gue suka ngasih tau akhirnya kemarin dateng ke diskusi berdua doang gitu atau ada apa mereka ngajak ngafe doang akhirnya gue dateng walaupun gue pikir aduh kalau ngafe tuh disini harganya kayak kadang setara kayak masak seminggu cuma yaudahlah ya kapan lagi gitu terus gue berpikir kuliah gue kan global development ya isinya orang-orang yang emang geraknya di NGO atau nanti dia akan berkarir di dunia sosial gitu dan koneksi tuh penting banget karena gue pikir lebih daripada kuliah koneksi tuh lebih penting untuk nantinya yaudah gue maintain aja kayak gitu kalau nanti gue ngafe berarti nanti gue masak terus di rumah dan hemat-hemat kayak gitu aja jadi manfaatin kesempatan sosialisasi yang ada sama kayak kalau di jalan gitu sehari-hari ya berusaha aja sih mengikuti gitu karena kalau dulu mikir kok orang jutek banget ya diem-diem aja tapi ya pikirin aja setiap orang tuh setiap komunitas setiap negara gitu pasti punya cara hidupnya sendiri-sendiri dan justru setelah sekarang disini gue merasakan oh iya sih nyaman ya gimana sih hidup di tengah masyarakat yang gak mikirin orang lain dalam artian ya urusan lo urusan lo urusan gue urusan gue gitu jadi gak kepo gitu setilahnya yang penting lo semua pada jaga aturan di tempat publik udah cukup gitu dan ngerasain jadi kalau kita buang sampah bukan karena kita takut dilanggar emang karena udah kewajiban terus kita jalan jalan aja tapi menghormati space orang gitu cuma ya kata gue waktu dulu jangan takut ternyata selah gue coba ngerti oh orang Neurogia tuh kayak gini mereka tuh dingin di luar doang tapi kalau kita approach langsung nih misalnya kita butuh apa atau kita nanya mereka tuh tulus ngebantuinnya karena itu mereka saking gak peduli urusan orang dalam artian ya lu-lu gua-gua gitu jadi kalau mereka ngebantu ya mereka emang bener-bener ngebantuin tapi abis itu mereka gak bakal mention kayak eh gue dulu pernah bantuin lo kayak gitu udah kelar gitu jadi justru gue ngerasain oh berarti kalau gue deketnya sama orang berarti emang bener-bener karena temenan gitu bukan karena ada maksud lain dan sekarang gue nyaman gitu karena gue juga sebenarnya orangnya seneng diem terus gak seneng kan kalau kehidupan gue diusik-usik orang gitu disini gue ngerasa ada batasan temen ya temen terus kuliah ya kuliah terus kadang ada waktu acaranya main ya main kayak gitu nah sama berikutnya adalah nikmatin hal yang lu suka kalau kayak gue nonton musik konser dan cari binatang mungkin kalau lu beda lagi entah apa misalnya seni atau kuliner nah sekarang nih gue udah menemukan gimana sih mekanisme bikin gue ngerasa nyaman kuliah gue nyaman kehidupan gue nyaman ya menikmati musik gue karena gue suka musik dan bergen ini adalah salah satu gudangnya musik dan banyak musik yang gue suka disini jadi ya gue sering nonton konser kayak kemarin Sondola RK terus Aurora Agnes Sondola RK gue juga nonton konser sama me yang orang Denmark kemarin juga konser disini Sondola RK 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 kalau disini konser gak terlalu mahal masih bisa terjangkau lah dibanding kalau misalnya kayak artis luar main di Indonesia itu kan kadang mahal banget udah deh sekian penjelasan tips-tips dari gue pesan-pesannya adalah gak semua yang terlihat di sosial media atau apapun itu terlihat enak gitu kadang orang bilang kan kuliah dua negeri enak banget iya banyak enaknya cuma banyak juga hal yang harus diadaptasikan jadi don't feel sorry for yourself gitu kalau lu bersenang-senang karena ya hak-hak lu juga gitu lu udah stress udah kuliah menghadapi segala tekanan lu juga punya hak untuk menikmati punya cara-cara untuk membuat hidup lu disini lebih seimbang gitu sekian cerita dari gue mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh bye happy sunday bye